Terima kasih. 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 Kamu pasti bawain aku kabar gembira Kalau aku menangkan di kontes ini Belum, Ren Ini harus diulang Ya, seenggaknya aku gak memenangkan kontes ini Karena dia pingsan kan Ya oke, kita akan adakan kontes ulang lagi Aku juga sudah bilang sama Pajri Kalau kamu gak takut sama Lilis Aku yakin Kamu pasti lebih baik daripada Lilis Ya dong, pokoknya kamu jangan khawatir Kalau aku bisa memenangkan kontes ini Aku pasti bisa mengalahkan Lilis di kontes berikutnya Kamu jangan meremehkan Lilis Kali ini Lilis susah untuk dikalahkan Jadi kamu harus berusaha untuk lebih keras lagi Ya Sialan Gue udah capek-capek atur semua ini Pakai diulang lagi Pakai setuju lagi Aldi Gue gak akan biarin Aldi hancurin karir gue Gue harus ngelakuin sesuatu Anda keluarganya Lilis? Iya Tadi memang dia sempat dirawat disini Tapi setelah kondisinya mulai membaik Dia langsung pulang Boleh saya tahu dok Sebenarnya Lilis sakit apa? Lilis gak apa-apa Gak ada yang perlu dikhawatirkan Dia hanya mengalami tekanan darah rendah aja Mungkin dia memang sengaja gak sarapan Oke Makasih dok Sama-sama Jadi Lilis sengaja melakukan semua itu supaya Aldi menang Jadi dia bisa berhenti menyanyi Dan pasti supaya saya kalah Berarti apa yang dibilang Aldi benar Lilis melakukan semua ini dengan sengaja Lilis 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 Pada Lilis Saya mau bicara sama dia Lilis Dimana Lilis? 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 Kamu pikir apa yang kamu lakukan itu bisa membuat Aldi menang? Kamu salah besar Lilis Kontes ini sudah dibatalkan Dan nanti akan ada kontes ulang Kamu jangan berani macam-macam ya Maksud kamu apa? Apa kamu bilang? Saya tahu segalanya Lilis Saya tahu kalau kamu ngalah demi Aldi Kamu lakukan segalanya buat dia Dulu kamu nyanyi buat dia Sekarang kamu ngalah demi dia Untuk apa? Supaya dia gak dipermalukan Saya yakinkan kamu Lilis Kali ini Dia gak akan menang lagi Fadri Kamu percaya atau enggak itu semua terserah kamu Tapi semuanya ini sumpah demi Allah Aku punya niat untuk menang Tapi aku gak ngerti dengan apa Tiba-tiba suara aku menjadi hilang Buasa banyak alesan Lilis Tadi dokter bilang sama saya Kalau kamu gak makan makanya kamu pingsan Kamu sengaja kan lakukan itu semua? Demi Allah semua itu gak benar Fadri Karena memang aku apa adanya Suara aku benar-benar hilang Dan apa yang aku lakukan semua itu demi Mas Aldi Dan aku memang benar-benar ingin menang Mungkin kalau aku jelasin sama kamu Kamu gak akan pernah ngerti Paling gak kamu masih punya keberanian untuk menghadapi kenatan ini Dengar Fadri Kamu percaya atau enggak itu semua terserah kamu Tapi kamu gak punya hak untuk selalu bertanya-tanya terus sama aku Kamu gak punya hak untuk mengatur aku Semua itu terserah aku Dan jangan banyak bertanya Emang aku apanya kamu? Saya tidak mau kamu merusakkan hidup kamu sendiri, Liz Mau hidup aku rusak, kek Mau menderita, kek Semuanya kehidupan aku Semuanya tidak ada artinya Kecuali semua yang apa yang aku lakukan Semuanya itu demi Mas Aldi Tidak mengerti Apa? Kecuali semua yang apa-apa Dan isi hatiku Kepadamu Baru ku tahu Baru ku tahu Ternyata, ternyata aku hilang Terima kasih Malangnya nasiku ingin, alamnya hidupku ingin Bila ku tak memiliki dirimu dalam hidupku Bila ku tak dapat lagi bersama dengan dirimu Apalah arti hidupku, apa arti semua ini Apalah arti semua ini, hanya diriku lagi mampu membahagiakan ku Hidupan dengan ku mengarungi cinta kita berdua Malangnya nasiku ingin, alamnya hidupku ingin Bila ku tak memilikimu, oh bila tak bersamamu Bila ku tak memilikimu, oh bila tak bersamamu Mereka minta diajarkan kontes sebelum Yang pastinya kita gak akan mungkin bisa diketin Lilis lagi dan kasih obat itu ke Lilis Kalau tahu gitu mendingan kamu tuh kasih dia obat yang banyak biar dia sekalian overdosis Ya Tuhan Ya Tuhan, jadi Lilis sakit gara-gara Wanto taruh obat di dalam minumannya Bantu! Pak Cik? Pak Cik? Tidak, jangan sampai di dalam minum pelanggunya Ya! 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 Mau ngomong apa kamu? Ampun. Ampun, Mak. Ampun? Kamu minta ampun sekarang? Lain kali kalau kamu ingin bertindak, kamu pakai otak kamu. Iya, Pak. Kamu tahu apa yang kamu sudah sebabkan? Lilih sambil mati. Saya kurang ajar. Saya nggak akan memaafkan kamu sama pacar kamu yang nora itu. Pacar? Jadi, Bapak? Apa? Saya tahu semuanya. Kamu punya hubungan khusus sama dia, kan? Pak, saya disuruh Pak Adi, Pak. Sungguh, Pak. Saya nggak ada hubungan apa, Pak. Sama Rena, Pak. Saya melakukan itu karena takut penyawaran saya ketahuan, Pak. Ampun, saya, Pak. Kau mau saya maafkan kamu? Iya, Pak. Saya akan maafkan kamu. Tapi dengan satu syarat. Kamu mengaku apa yang sudah kamu bilang sama saya di depan semua wartawan. Iya. Iya. Sekarang juga. Ayo. Nadi aku ke rumah Wanto. Mau ngambilin kunanku yang ketinggalan. Lalu tiba-tiba Fadri datang, pukulin Wanto. Terus, terus aku dan Wanto berusaha lari. Tapi... Tapi apa, Ren? Fadri berusaha... Dia berhasil nanggep Wanto terus dipukulin. Liz. Kau baca berita ini. Ini mengenai kejadian kemarin. Wanto ngaku di depan semua wartawan. Kalau Aldi suruh dia masukkan obat di dalam minuman kamu. Makanya kamu nggak bisa nyanyi. Ini. Kau lihat sendiri. Fadri. Itu faktanya, Liz. Aldi sengaja maksa Wanto supaya penyanyinya dia tidak kalah. Enggak. Ini nggak mungkin. Mas Aldi. Mas Aldi nggak akan mungkin tegak ngelakuin ini semua. Ini nggak mungkin, Fadri. Apanya yang nggak mungkin, Liz. Sekarang kan kamu lihat sendiri. Ada buktinya. Berarti selama ini pengorbanan kamu sama dia itu sia-sia. Apa yang kamu dapat dari dia? Dia malah mencoba menghancurkan karir kamu, Liz. Sekarang kan kamu tahu sendiri siapa dia sebenarnya, Liz. Itu bukan karakter dia. Itu bukan sifat dia. Aku tahu siapa Mas Aldi. Dan aku juga tahu siapa Wanto. Wanto itu orangnya licik. Itu. Nggak mungkin Mas Aldi melakukan itu. Nggak mungkin. Liz. Sadar, Liz. Kamu harus lihat kebenaran di depan mata kamu sendiri. Nggak. Itu nggak mungkin. Aku tahu Mas Aldi itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Mengapa 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 Membenci diriku Hanya dirimu di hatiku Hanya dirimu yang ku cintai Bagaimana caranya diriku gini Meyakinkan ketulusanku Meyakinkan apa isi hatiku Aldi, kamu sudah membuat kesalahan besar Kamu benar-benar brengsek Tiga-tiganya kamu menyakitin hati diris Hanya dirimu yang ku cintai Hanya dirimu yang ku cintai Hanya dirimu yang ku cintai Kurang ajar Wanto ngejebak aku Ternyata selama ini Wanto Wanto pelakunya Ternyata dia pelakunya selama ini Pak Apa ini? Apa maksud kamu dengan semua ini? Pak Kalau saya ngelakuin Pak Mana berani saya kesini Pak Aduh Ini semua yang ngelakuin Pak Fadri Pak Saya dipaksa Untuk ngomong ke media gitu Pak Kalau Bapak tidak percaya dengan saya Pak Lihat Punya KKB Pak digubungkan Pak Fadri Sakit Pak Aduh Suara terkeler-keler Pak Aduh Bapak tidak percaya sih Pak Aduh Wah Siapa? Saya balas dia nanti Saya akan bikin dia menyesal nanti Lihat aja Liz Udah Jangan nangis terus Kamu gak capek nangis terus Lupain Aldi aja ya Dia Enggak Lili siakin Bukan Mas Aldi yang melakukan itu semua Lili siakin Terus gimana dengan pengakuannya Wanto Kalau memang Aldi gak salah Kenapa Wanto bilang begitu di media? Lili 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 gak tahu Bu Yang benar itu yang mana Lili juga bingung Lili bingung Yang benar itu yang mana Sabar ya Kamu harus kuat Allah pastu Allah Ibu bilang Allah 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 selalu menjaga kita Liz Allah selalu melindungi kita Liz Semua yang terjadi itu hujan dari Allah Liz gitu Semuanya Allah Semuanya Allah Tapi sampai kapan Bu Lili sampai kapan Merima hujan ini? Sampai kapan Lili Lilis menderita Bu Sampai kapan Lilis gak kuat Bu Lilis gak kuat Sampai kapan Lilis meriwa ini semua Sampai kapan Lilis menderita Bu Ya Allah Kalian lihat ini Ini adalah perbuatannya Lilis dan Fajri Produsernya Fajri yang kelihatannya pintar Dan baik Dia sudah memaksa Wanto untuk mengatakan sesuatu yang buruk tentang saya Saya dituduh menyambut asa suaranya Lilis Dan semua yang ada di Korang Tentang perkataannya dia Itu atas paksaan Fajri Fajri dan Lilis sengaja melakukan ini Untuk mengadu nubah saya dengan Wanto, wakil saya Dan mencemarkan nama baik saya Liz, Liz kamu mau kemana? Liz? Fajri Kenapa kamu mukulin Wanto? Kenapa kamu nyuruh Wanto untuk kejelekin Mas Aldi? Liz Saya gak pernah paksa dia untuk bilang itu Dia sendiri yang ngaku sama saya Sekarang aku mau tanya sama kamu Kamu mukul apa enggak? Iya Saya pukul Wanto Dasar brengsek kamu Kamu licik ya? Kamu nyuruh Wanto ngomong sama wartawan Kalau dia udah naruh obat di minuman aku Terus kamu bilang itu Aldi yang ngelakuin Liz, saya pukul Wanto karena saya tahu dia berbuat curang sama kamu Dan saya tidak pernah memaksa dia untuk bilang sama semua wartawan kalau Aldi yang berbuat itu Dasar pembohong Kamu gak usah coba-coba ini buat aku deh Emang kamu pikir aku go** Fajri, apapun yang kamu lakukan itu gak akan pernah membiarkan aku selalu membenci sama Mas Aldi Gak akan pernah aku benci sama Mas Aldi ngerti? Iya, aku yakin sekarang memang Mas Aldi benci sama aku Benci sekali Tapi kamu harus tahu Fajri Aku tahu banget Mas Aldi Dia gak akan mungkin tega berbuat seperti itu kecuali kamu yang sangat kejam Dengar Fajri Di kontes ulang nanti aku udah bertekad untuk kalah Iya, dengan kalah kamu bisa singkirin aku Atau mungkin aku bisa singkirin kamu Kan? Aldi Kamu sudah melakukan kesalahan Wanto sudah mengatakan semuanya kepada saya Kamu yang bikin dia berbohong Tapi sayang banget Lilis masih nganggep kamu orang yang baik Kamu gak sadar, Di Kalau kamu sudah nyakitin perasaan dia Lihat saja nanti Saya akan bikin kamu ngebayar semua yang sudah kamu perbuat ke Lilis Lihat saja Saya mau kamu bikin video ini sesempurna mungkin Baik Pak Dan tolong kamu ambil gambar Sisi terbaiknya Rena Dan saya mau dia bernyanyi seolah-olah dia berada di surga Baik Pak Ayo, semuanya siap ya Ayo, kamera, Devi, siap? Ayo kita tek Terima kasih Dan Mana cintamu yang kau rasa Mana cintamu yang tulus suci Mana cintamu, mana cintamu Tunjukkan bila kau benar-benar cinta Mana cintamu, mana cintamu Tunjukkan bila kau benar-benar cinta Pengorbanan telah membuktikan Aku akan arti semua cinta Mana cintamu, mana cintamu Tunjukkan bila kau benar-benar cinta Nanti, sebelum launching album kamu Kamu bikin video klip ya Dan nanti video klip kamu akan diputar di semua TV Biar semua orang-orang penasaran sama kamu Terus? Dan di video klip itu Nanti kamu nyanyi di tengah-tengah awan Seolah-olah kamu lagi ada di sini Sepenuh hati, setulus hati Selumbut hati, sekuat hati Orang yang kau sayangi Orang yang kau cintai Lebih dari apapun di dunia ini Jadi, Mas Aldi bikin video klip itu tanpa aku Mas Aldi bikin video klip itu untuk Rena Berarti Berarti Rena bisa mengambil simpati Mas Aldi Enggak Ini gak boleh terjadi Aku gak akan pernah membiarkan Rena menghancurkan kehidupan Mas Aldi Rena itu licik Sama seperti Karina Ya Dia pasti ingin menghancurkan kehidupan Mas Aldi Aku harus bisa nyigirin Rena Tapi Gimana caranya aku bisa nyigirin dia? Kalau Rena kalah Dia gak akan nyanyi lagi Ya Itu artinya Rena akan pergi dari sisi Mas Aldi Karena cuma itu caranya nyigirin Rena Ya Allah Tolong aku ya Allah Aku harus menang dalam kontes nanti Halo Liz Bil Tolong kamu cari alamat Rena ya Aku ingin ketemu sama dia Apa, 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 apa Liz? Kamu udah gila Buat apa Liz? Billy Aku butuh dia, Billy Aku ingin ketemu sama Rena Tolong kamu cari alamatnya Tolong kamu cari alamatnya Binti guru Binti, 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 Binti Maaf pak Disuruh datang ke studio delapan Makasih ya mas Loh, kok masih kosong? Tasar gak profesional Rila Makasih yaasih yaasih yaasihda Pelutan Masid Diriputamau Atau kamu udah siap untuk kalah? Aku yakin kamu gak bisa melakukan hal seperti itu, apalagi seperti ini. Terima kasih telah menonton! Oh sayang, apapun yang telah terjadi, kau tetap, kau tetap, selalu di hatiku. Oh sayang, oh sayang, biarku tak kira bersama. Cintaku, cintaku, hanya ampuk dirimu. Cintaku, 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 cintaku. Rena, apa kamu masih bisa melakukan hal seperti itu? Aku pikir dan aku sangat yakin sekali kamu gak akan pernah bisa melakukan hal seperti itu. Kamu siap-siap aja kehilangan karir kamu. Bahkan karir yang belum kamu mulai. Loh, 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 Ren, Ren. Dari mana aja sih, Ren? Aku cari kamu kemana-mana. Yuk, kita harus rekaman. Ren. Loh, Piesik muka bingung. Ayo! Loh, Piesik diam. Ayo! Ren, ayo! Diam begini. Aduh, aduh, aduh. Ayo! Ayo, tuh, Ren. Piesik. Terus rekaman, Ren. Apa kamu masih bisa melakukan hal seperti itu? Saya siap. Kamu siap-siap aja kehilangan karir kamu. Bahkan karir yang belum kamu mulai. Siap ya, Mas. Tiga, dua, satu. Aku tahu kau hanya malu-malu tapi mau. Aku tahu kau hanya malu-malu tapi mau. Kan ku buat hatimu. Mas, Mas, Mas. Stop, Mas. Ren, Ren. Mau nama potoran? Kok nyanyi kayak begitu, Ren? Gak lepas? Kamu sakit? Kamu siap-siap aja kehilangan karir kamu. Bahkan karir yang belum kamu mulai. Aku mau bicara tapi nggak di sini. Nggak apa-apa, Ren. Di sini kedap suara kok. Nggak apa? Aku nggak bisa nyanyi buat kontes depan. Kenapa? Tadi Lilis datang ke sini, ke Studio 8. Dia datang aku. Lilis? Di sini? Lilis? Lilis, benar. Iya, aku nggak akan bisa nyanyi lagi. Aku akan kalah. Karirku akan tamat. Ren, lihat aku, Ren. Percaya sama aku. Kamu nggak akan kalah. Karir kamu nggak akan hancur. Kita sudah di jalan sejauh ini, Ren. Lihat aku. Aku sayang sama kamu, Ren. Apapun aku perjuangkan. Dan Lilis tidak akan menang. Percaya sama aku. Wanto! Aku nggak mau karirku hancur. Aku nggak mau karirku hancur. Ibi manis. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Tentang, Pak. Tentang, Pak. Enggak. Dia enggak akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Ini, Pak. Saya sudah di jalan. Kamu di jalan-jalan mana sih? Sebentar lagi, Pak. Saya sampai di situ. Saya lagi ke jebak macet nih. Parah banget. Ya, kira-kira 10 menit lagi. Saya sampai di situ, Pak. Ya udah. Halo. Sekarang dia lagi ada di luar Kau punya waktu 2 menit Jalankan sesuai dengan rencana Eh, cepat Diam cards Red Putra Mart Trent! Lena! Lena! Trent! Lena! Lena! Pak, itu kong desa, Pak. Plat nomornya mobil perusahaan mirip Pak Fajri, Pak. Fajri? Iya, Pak. Dan saya yakin Lilis tahu akan hal ini, Pak. Soal Lilis tidak yakin bilang kalau Renan dia akan datang, Pak. Mereka itu orang-orang kesuliran Fajri dan Lilis, Pak. Bingung, bingung hatiku melihat semua ini membuat diriku. Terima kasih. 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 Terima kasih.